Tidak dipenuhi dengan penjelasan singkat sebagainya berikut. Mengenai pengakuan terdakwa, terdakwa jelas tidak mengakui perbuatan tersebut dan dari seluruh keterangan terdakwa ternyata tidak ada pun motif-motif yang dilakukan terdakwa didukung oleh pendapat daripada Dr. Natalia yang mengatakan hubungan antara Jessica dengan Mirna selama hidupnya adalah baik-baik saja. Keterangan Arif yang mengatakan bahwa ada keterangan daripada Mirna Almarhum mengatakan bahwa terdakwa ini sakit hati kepada Mirna hanyalah merupakan kesaksian diadu itu dan seandainya pun itu bisa diterima sebaik kesaksian hanya merupakan satu saksi yaitu unus testis lulus testis seorang saksi bukulan saksi sehingga tidak bisa membentukkan adanya motif tersebut. Dengan demikian, motif yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Kedua, mengenai bukti surat. Bukti surat yang ditampilkan oleh penuntut umum di persidangan ini ada dua, yang utama. Pertama adalah visum erepertum. Kedua adalah hasil laprin. Visum erepertum mengatakan bahwa tidak ditemukan matinya korban. Tidak ditemukan sebab matinya korban menunggu hasil laprin. Dengan demikian, dengan visum erepertum ini tidak bisa menentukan matinya korban. Itu yang pertama. Kedua visum erepertum mengatakan, ditemukan sebukan limposid di dalam lambung mirna. Yang oleh ahli dikatakan, artinya limposid tersebut adalah satu tanda-tanda penyembuhan dari korosibnya korban, yaitu akibat penyakit yang kronis. Dan juga tadi Gelgel sudah menceritakan, di dalam tubuh mirna ditemukan beberapa obat, yang termasuk adalah omeprajol dan sebagainya, yang itu merupakan obat lambung. Artinya, sebelum meninggalnya mirna, dia sudah berpenyakit lambung secara korosib, dan ditemukannya limposid sebagai tanda bahwa memang mirna sudah sakit lambung, lebih kurang tiga bulan yang lalu menurut ahli, sehingga adanya limposid itu suatu bukti, ada proses penyembuhan terhadap lambung mirna. Sehingga, tanda-tanda korosib yang selama ini dituduhkan diakibatkan cyanida, tidaklah terbukti dengan adanya bukti korosib ini, dengan adanya limposid itu, bukan dalam lambung korban. Di samping juga, dihubungkan dengan bukti B4, yang menyatakan tidak ada cyanida di lambung korban, membuktikan bahwa tidak mungkin korosib itu diakibatkan karena cyanida, karena memang lambungnya adalah negatif. Ini mengenai soal perbuatan visio-erepertum. Mengenai hasil laprim, yang dijadikan sebagai bukti surat, hasil laprim justru menandakan ketika sebaliknya, dimana dalam hasil memang, tadi Samir Dua jelaskan, bahwa di dalam kopi bukti B1, BB1, BB2, ada cyanida ditemukan di dalam kopi. Tetapi di dalam bukti B4, itu sendiri tidak disebutkan, tidak ditemukan adanya cyanida, hasilnya negatif. Dan oleh dokter-dokter mengatakan, termasuk dokter Budi Sampurno mengatakan, bahwa kalau hasilnya negatif, tidak mungkin berubah menjadi positif. Itu tidak mungkin, karena negatif, ya adalah tetap negatif. Jadi dengan dua bukti surat tersebut, semuanya justru membuktikan, tidak adanya bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan tertawa ini, yaitu dengan tidak terbuktinya, matinya Myrna bukan karena cyanida. Karena dengan dua alat bukti tadi tersebut, bukti surat terbuk, membuktikan bahwa matinya korban bukan karena cyanida. Ketiga, yaitu adalah mengenai keterang saksi. 17 orang saksi telah diperiksa di Cafe Oliver, yang berasal dari Oliver sudah diperiksa. 17 yang mengatakan, bahwa tidak satupun darah 17 orang itu, yang melihat, mengetahui, bahwa terdakwa ini memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Dengan demikian, dengan dia tidak memasukkan, maka tidak seorang saksi pun yang melihat, bahwa terdakwa ini memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Kedua, tidak seorang saksi pun yang melihat, terdakwa ini menggeser gelas. Dan juga memegang sedotan. Dan, bukti yang paling akurat lagi, kalau memang dia memegang gelas, tentunya di dalam gelasnya ada ditemukan sidik jari. Nah, oleh dengan demikian, karena tidak ada darah eviden, bukti yang langsung, yang melihat korban, maka tidak ditemukannya, maka unsur tentang keterangan saksi, yang nomor 3 itu adalah tidak terpenuhi. Yang keempat, yaitu adalah bukti keterangan ahli. Keterangan ahli ini terdiri dari berapa ahli? Ada ahli toksologi, ada patologi, ada bisyatri, ada psikologi, ada krimonologi, ada ahli pidana, dan juga ada patologi, dan macam-macam. Bahwa ahli-ahli ini semuanya jelas kita lihat, mereka sedang ada perbedaan-perbedaan pendapat diantara mereka. Karena semuanya dilakukan saksi head to head. Ada saksi dari yang penuntut umum, ada saksi dari penasihat hukum. Tetapi yang paling utama di dalam hal ini adalah, dari keterangan ahli ini, bukanlah persoalan ahli psikologi, bukanlah ahli bisyatri, bukanlah ahli yang lain-lain. Tetapi adalah ahli patologi. Sebab, kalau tidak ada kematian karena cyanida, maka kasus ini tidak ada. No case. Kalau sudah tidak ada cyanida di dalam lambung mirna, maka berarti tidak ada pembunuhan. Kalau pembunuhan tidak ada, berarti tidak ada kasus pidana. Dengan demikian, maka semua keterangan ahli justru mengatakan sebaliknya, bahwa tidak ada ditemukan cyanida di dalam tubuh korban. khusus mengenai ahli IT. Secara tegas, telah kami uraikan, bahwa ternyata, CCTV tidaklah ahli, tidaklah asli. Yang mulia Ketua Majelis Hapun juga, sudah menyatakan dalam persidangan ini secara tegas, bahwa barang bukti, bahwa pun surat, yang bisa dihadirkan dalam persidangan ini, dan dinilai adalah keasliannya. Maka nyata-nyata, bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini, tidak ada yang asli. Karena DVR tidak pernah dibuka di sini, sedangkan barang bukti yang asli itu adalah dalam DVR. Dan oleh Jasa Penundu sendiri, diakui bahwa memang itu telah hapus, terhapus. Oleh karena itu, saya tidak melanjutkan lagi semuanya, yang pasti itu tidak asli. Kemudian paling penting yang sudah kamu merahkan tadi, kesimpulannya adalah, bahwa saksi, saksi, MNU dan Christopher, tidak menyerahkan hasil, klasis yang dipakainya untuk CCTV. Ini kamu katakan bahwa dengan demikian, keterangannya itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli, karena keterangannya itu tidak berdiri sendiri hanya keterangan. Keterangannya tersebut adalah tergantung menerangkan gambar-gambar yang ada di TV. Yang didasarkan berasal dari flash disk. Jadi, kalau gambarnya tidak ada, padahal keterangannya mengatakan, terlihat gambar Jessica dan sebagainya, maka gambar mana yang kita lihat, kalau flash disknya tidak dikasih. Sepertinya mengatakan, seandainya, mungkin di persidangan ini, mengulia kita sudah melihat, tapi seandainya kasus ini sampai kepada Mahkamah Agung, atau Mahkamah Tinggi, apa yang dilihat oleh Hakim Tinggi atau Mahkamah Agung, kalau tidak ada buktinya. Dengan demikian, maka keterangan ahli daripada Nuh, maupun keterangan ahli dari Christopher, harus dinyatakan gugur, atau tidak-tidaknya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Demikian mungkin kesimpulan cingkat kami yang mulia, maka sebelum kami menyampaikan, mengakhiri duplik dan permohonan kami, maka pertama-tama, atas nama terdakwa, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang bersyapasanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang telah bersungguh-sungguh dengan kearifannya, memimpin persidangan ini, terus terang Yang Mulia, kami mendapatkan komentar dari masyarakat khususnya kalangan akademis dan mahasiswa, memuji kemimpinan yang ketua, yang mulia, kesebaran yang luar biasa, karena persidangan ini, mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, di mana Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak, bersabar memberikan waktu walaupun jadi lama, tetapi masyarakat menjadi teredukasi dengan persidangan ini, semua ilmu telah dikeluarkan dalam persidangan ini, semua hukum acara telah dikembangkan dalam persidangan ini, sehingga semua merasa mendapat manfaat dari persidangan ini. Dan tentunya kami juga merasa berterima kasih, karena kami diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Kemudian kami juga memohon kepada Yang Mulia, atas nama kerdawa Jessica ini, Jessica seorang perempuan usianya 28 tahun Yang Mulia. Dia sudah lama tidak di Jakarta, diri dia tidak tahu menahu tentang Indonesia sudah sekian tahun. Sehingga mustahillah menurut saya, hanya karena rasa sakit hati, dia terbang khusus datang menemui Mirna untuk membantu dia.